Halo guys, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat Hari ini gue mau bahas tentang Supaya milih jurusan biar gak salah itu gimana Terus pokoknya persiapan kalian buat menuju Belajar, prepare buat UTBK itu gimana Dan buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Jadi kayak video sebelumnya Simpulannya gini, jadi kalian itu harus belajar Cari-cari tau dari kelas 11 Terus kalian tuh kayak belajar nyicil Kayak nyicil dikit-dikit Kayak baca komik aja gitu Kayak jangan terlalu serius, jangan terlalu dibebanin Intinya lu santai, nikmatin gitu Jadi kayak sambilan jalan aja gitu Jadi gak usah terlalu lalu nge-push Kayak mati-matian belajar gitu tuh gak usah gitu Karena kemarin sendiri tuh gue ujian Dan soalnya itu ya Yang gue pelajarin tuh gak ada Jadi kayak pake logika Bener-bener pake logika Jadi kalian belajar boleh Kayak buat nambah ilmu kalian Wawasan kalian Tapi jangan terlalu di-push Jadi nanti buat kaliannya itu gak bagus Jadi kayak hopeless gitu sih Kayak putus asalnya nanti Tapi takutnya kalian tuh kecewa Jadi santai aja gitu Dan kayak kemarin tuh Apa aja sih yang harus disiapin Kayak itu intinya tuh Kalau gue saranin Karena di next video gue bakal bahas Pendelaran umum part 1 Itu gue bahas materi Yang gue belajarin Dan kalian itu gue saranin Kalian itu beli buku wangsit Nih Terserah mau wangsit kayak apa Karena gue udah liat Dan gue rasanya tuh semua wangsit itu sama Kayak isinya tuh sama Mirip-mirip Dan di wangsit itu Kalian tuh kayak belajar soal-soal yang susah Jadi otomatis Kalau kalian gak belajar soal yang susah Belajar soal yang gampang itu ya Bisa gitu Dan Kalian tuh Banyak-banyak nonton youtube Nah nanti di video berikutnya Gue bakal kasih tau Kayak youtube apa aja Terus aplikasi apa aja Yang bakal Atau yang harus kalian punya Buat nambah-nambah Belajar kalian gitu Jadi inget Jangan terlalu dibebanin Santai aja Gitu ya Belajarnya santai Bodoh amat Mau orang kayak Panas-panasinmu Ah lu gak bisa Lu gak bisa Lu SMK Lu IPS Gak bisa gitu ya Bodoh amat gitu Gini guys Jadi Gue mau kasih tau gini Di perguruan tinggi Lu ujian itu sendiri Gak ngajak-ngajak temen Lu tuh gak bisa liat kiri kanan Lu gak bisa Nyontek kiri kanan Lu gak bisa nanya Lu gak punya temen lah Intinya pas UTBK gitu Jadi gue saranin lu Bodoh amat Mau orang bilang lu apa Jadi intinya Ingat Ini masa depan lu Jadi bodoh amat Jangan peduli sama apa Yang orang omong Tentang lu Jadi fokus aja Jadi percaya diri aja Kalau lu tuh bisa Karena yang bikin kita bisa Itu ya Kita sendiri gitu Jadi kalau misalnya kita bilang Kita gak bisa Ya udah Itu kayak bikin Mindset lu tuh Kayak Ya aku gak bisa gitu Tapi Ya pedi aja Ingat Ingat guys gini Ingat kata-kata gue Intinya Kalau jodohnya gak kemana Kalau misalnya Tuhan udah kasih yang terbaik Itu buat lu Ya itu yang terbaik Jadi ya gak usah Dibawa beban gitu Dan walaupun lu gak Kayak belajarnya Cuman 50-50 Ya kalau emang jodohnya Gak kemana Tips biar gak salah jurusan Tips biar gak salah jurusan Itu gimana sih Yang pertama itu gini Kalian itu Kayak misalnya Kelas 11 kan gue udah bilang Kelas 11 itu Kalian harus udah tau Kayak Kalian tuh mau jadi apa Gede Terus kalian tuh mau Masuk di bidang apa sih Kalian tuh kerja tuh Mau di bidang apa Terus Jadi pilih jurusan yang Jadi pilih jurusan yang Emang itu di bidang Kalau emang gak di bidang Ya jangan Jadi karena Nanti kayak gak beban Lu sendiri gitu Jadi Gini Mikirnya tuh gini Lu kerja Ya lu enjoynya dimana Karena kalau lu gak enjoy Di bidang itu Lu gak bakal tahan ya Lu bakal putus Tengah jalan Buang-buang duit Buang-buang umur Nama kan Lu buang-buang umur Buat kayak begitu Jadi Pikirin tuh Dari kelas 11 Dan itu pikirin matang-matang Buat gak salah Tanya guru BK Susahin aja guru BK Itu emang udah tugas ya Guru BK Jadi Maaf ya bu Dan makasih banget Buat guru BK Yang udah ngebantu Aku jadi Biasanya gak terlupakan Terus Tips biar gak salah jurusan itu Sebenernya sih Gue merasa Salah jurusan sih Tapi karena Tergantung statement kalian Dan ya kalo gue punya statement tuh Gue prioritasin Gua prioritasin orang tua Nah jadi Kalo misalnya mereka maunya gue Negeri ya Karena mereka tuh Kayak Perantara gue masuk juga Karena kalo gak direstuin Mereka kan Otomatis gue juga Gak langgang-langgang juga Nanti jadi Gue prioritasin mereka Jadi gue pilih yang mereka mau Gitu Buat masa depan gue Dan Gue tuh mikirnya gini Jadi Ya gue prioritasin mereka dulu Setelah itu Baru Ya udah Suka-suka gue Mau jadi apa Gitu Tapi Intinya balik ke kalian sendiri Gitu Tapi jangan nyesel Dan kalian tuh Gak boleh putus Tengah jalan Ingat ya Jangan putus Tengah jalan Jadi kalo kalian udah terjun Basah Ya udah Basahin Celupin Dalem-dalem Gitu Basahin Gitu Jangan putus Tengah jalan Kalo nanti masuk angin Gitu Terus Apa lagi ya Kayak Oh ini Pilih jurusan Kayak pilih Universitas Kalo SN MPTN Pengalaman gue sendiri Kalian tuh pilihnya Jangan Jangan ini loh Jangan Kalo gue Salah Karena gue milih Dua-duanya bagus Karena gue tuh gak tau Jadi gue tuh milih Pertama itu undip Kedua tuh Empat Kayak Pertama tuh gue tuh Kayak mikir tuh Gue tuh cuma mau undip Tapi gue gak mikir sampe Empat Karena gue gak punya pilihan Dan gue cuma bisa pilih Empat Karena gue pikir Empat tuh bagus Karena gue tuh terlalu pede Dan akhirnya tuh Gue lupa Kalo itu tuh pake pemerintahan Jadi gue gak masuk Gitu Dan SMK itu Ya Gitu lah Kalo SMK ya Dibelakangin Gitu Jadi Yang SMA duluan Kalo rapat sih susah ya Kalo SMK Kayak Ya kalo SN MPTN sih Milihnya jangan yang terlalu susah-susah Yang gampang-gampang aja Gitu Terus Kayak SBM Kalian tuh pilih program studinya Yang Eh program studi Universitasnya Yang pertama itu Yang bagus Kayak Kalian tuh harus Kayak unif yang Emang impian kalian Itu Pilihan pertama Yang pilihan kedua Itu kayak Jangan Banyak orang mikir gini Yaudah lah Kalo pilihan pertama Gue mental kemana aja Jangan gitu Tapi lu pilih kayak Itu bagus Tapi tetep cari yang predikatnya A Tapi yang Kemungkinan tuh lu masuk Jadi yang Biasa-biasa aja Walaupun gak terkenal Tapi yang satu hal Yang gue statementin di diri gue Dan ini bagus buat kalian Ingat gini Sukses itu Gak dilihat dari Walaupun sekarang Banyak orang bilang Oh lu S2 Baru bisa sukses Ingat Gue banyak nonton Youtube dari Boy Miliam Wah gue promosiin nih Wah bayar gue nih Harusnya Nah jadi Gue banyak nonton video dari dia Dan itu bagus banget Gue nonton waktu itu Kayak Si yang punya MD MD management Manajemen Dia tuh Bermula dari Kayak Apa ya Pokoknya dari Pokoknya semua orang sukses itu Kayak diproses gitu Harus diproses Jadi gak langsung naik Nah jadi kalau misalnya Kalian Kayak Takut Oh gue Kayak misalnya nih Kalian yang sekarang udah gak kuliah Kalian Cuman Kerja Tapi ingat gini Kesuksesan orang itu Diukur dari diri dia sendiri Tapi kalau misalnya Ya lu mikir Ya gue udah kayak begini Gue mau jadi apa sih Yaudah Ngetok disitu aja Tapi kalau misalnya Punya mindset Kayak Oh gue bisa usaha Gue bisa ini Gue bisa itu Gue lakuin semua Percayalah Setiap usaha itu Hasilnya gak bakal ngecewain Gitu Jadi Jangan putus rasa Gitu Karena Kalian hidup tuh Masih panjang Nikmatin aja gitu Apapun Resikonya Apapun ininya Ya lu nikmatin Gitu Jadi Inget Sukses itu Bukan di tangan orang lain Sukses itu dari diri lu sendiri Jadi Gue usahain Kayak Sukses ya Cara lu pake cara lu sendiri Kayak Lu bikin skripsi Skripsi bikinan lu sendiri Lu los kan Nah Kayak gitu juga Kayak lu sukses ya Lu pake cara lu sendiri Jangan pake cara orang lain Gitu Karena Yang menentukan lu sukses itu Bukan orang lain Tapi diri lu sendiri Oke Thank you guys Can Video dari Kasi Sampai jumpa di video Terima kasih.